Hei, welcome kamu yang lagi galau, gak usah galau lah, buat apa galau? Mendingan kita happy-happy aja, karena galau itu boleh, tapi sebentar aja, habis itu kita harus bangkit, kita harus semangat lagi, kita harus berjuang lagi, karena hidup itu berjuang dan belajar, jadi sebenernya galau itu bagian dari pembelajaran, kita ambil aja hikmahnya, terus jalanin lagi hidup itu, tanpa memulai kesalahan, belajar dari masa lalu, lalu kemudian kita senang-senang lagi deh, jadi semangat lagi, oke? Halo semuanya teman-teman, saya sekedar ingin memberikan apa ya, masukan buat orang-orang atau teman-teman yang seumur saya, yang lagi galau, galau itu wajar, tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya galau-nya berubah pola pikir kita malah jadi males kerja, males belajar, males beraktifitas, justru galau di saat umur-umur kayak kita itu adalah bagus, itu adalah sebagai acuan, supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi. supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, karena kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda kalau kita terus-terusan melakukan dengan cara yang sama. Hai semuanya, aku lagi di luar makeup, oh iya, buat semua friends-friends aku di luar sana, aku cuma mau kasih tau buat kalian semua, aduh jangan pernah ada yang namanya kata kegalauan dalam hidup, kenapa, 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 nah lebih sama bela sofi itu semuanya gak ada, oke mati satu tunggu seribu, ngapain sih galau-galau hari gini, hidup itu cuma sekali, jadi harus happy, harus senang, jadi kalau yang ngebuat sedih tinggalin, cari yang lain, itu harus gitu, gak perlu takut ditinggalin, ya masih banyak laki-laki di luar sana, dan buat para cowok-cowok juga masih banyak cewek-cewek di luar sana, jadi, gak perlu galau, oke, say no to galau. Gue Jamie Christian, hari ini gue mau bagi-bagi tips buat lo semua yang lagi galau. Terutama buat lo semua yang lagi LDR-an nih, ya, jadi galau itu gak perlu, karena kegalau itu malah ngerusak kebahagiaan lo sendiri. Lo liat tuh orang-orang yang galau, tuh, kayak gitu, tuh. Apaan? Terus juga lo tuh, kalau emang udah niat, ya, lo liat pacarannya udah, berarti itu hubungan lo berdua. Lo gak usah tuh pake stalking-stalkingin mantannya dia, stalking-stalkingin temen-temennya dia, dunia pacar lo itu cuma buat lo, gak cuma lo doang, tapi temen-temennya juga, gitu. Stalking-stalkingin lah, itu, itu malah bikin lo, malah, malah bikin lo sedih-sedih sendiri. Tuh, kayak begitu tuh. Duh, halo, pengen-pengen gak jelas kan? Nah, kok tiang-tiin kayak begitu? Gak perlu. Because, overthinking is kills your happiness. Tianti tuh. Jadi, jangan sekali-sekali lo itu berprasangga buruk sama pacar lo. Terutama buat lo-lo semua yang lagi LDR-an. Nah, tuh, yang ada-lan susah, tuh. Nih, misalnya nih, lo di Jakarta, pacar lo di Medan. Nah, tuh. Ya udah, kuncinya cuma saling percaya doang, gitu. Kalau lo mau stalking-stalkingin dia, ya terserah. Tapi lo harus siap, karena stalking-stalking itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, lo bakal bahagia. Yang kedua, lo bakal hancur. Nah, yang bakal hancur emangnya lo siap. Nah, jadi buat lo semua, stop stalkingin mantan, stop stalkingin pacar lo, karena pacar lo juga punya temen dan punya dunia sendiri. Oke? Itu tips dari Jeremy Christian. Buat kalian yang pengguna sosmed, apapun sahabat-sahabat Indonesia dan semua generasi komunitas, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa di-like, di-subscribe, dan juga di-like. Subscribe dan like. Subscribe e-Komando Channel. Banyak banget acara-acaranya dan keren-keren. Jangan lupa, subscribe, 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 dan like. Komando Channel. Komando Channel, subscribe.